Insentif bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan NAKES di Kabupaten Brebes pada tahun ini hanya dianggarkan sekitar 15 miliar rupiah. Padahal kebutuhan insentif NAKES mencapai 75 miliar rupiah. Pemkat Brebes tahun ini akan menganggarkan sekitar 15 miliar rupiah bagi insentif tenaga medis yang menangani COVID-19. Angga ini jelas sangat jauh dari kebutuhan yang mencapai hingga 75 miliar rupiah. Padahal pemkat Brebes telah melakukan refocusing anggaran sebesar 140 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19. Sebagian besar refocusing anggaran diperuntukkan untuk pembangunan RSUD Ketanggungan dan Kantor Pelayanan Terpadu KPT Brebes. Minimnya anggaran untuk tenaga kesehatan mengakibatkan jumlah insentif yang diterima berkurang. Sehingga NAKES mengeluhkan kondisi tersebut, apalagi mereka merupakan garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19. Sejumlah NAKES mengakwiri dengan para NAKES dari fasilitas kesehatan swasta yang insentifnya utuh dan selalu tepat pembayarannya. Sementara NAKES yang bekerja di VAKES milik pemkat Brebes, insentif sejak Agustus hingga Desember 2020 juga belum dibayarkan. Kami menolak dengan apa jika diberikan dengan sejumlah sebesar itu. Karena dari permen kes sendiri, pagu pusat itu kita menuntut sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh pagu pusat. Sebenarnya kalau kita berhitungkan dari apa yang kita terima atau dengan apa ceripanya yang sudah kita kerjakan, segala risiko itu terasanya pur tidak manusiawi. Jadi saya terserah, saya bersama dengan NAKES yang layak menuntut agar meminta agar pemerintah ke Bupati Brebes dapat memiliki insentif sesuai dengan yang digerikan oleh pemerintah pusat. Menanggapi keluhan para NAKES, Bupati Brebes Itisya Priyanti mengatakan, Pemkat Brebes akan mengupayakan dana tambahan yang diambil dari piutang pajak bumi bangunan tahun lalu, sebesar 10 miliar rupiah untuk dialokasikan kepada para NAKES. Untuk pihaknya menghimbau kepada para NAKES untuk memahami kondisi keterbatasan keuangan daerah. Semuanya kan sudah ada nama BNB adresnya di ABBD kita. Nah, kita masih punya cadangan tadi piutang PBB-B2 yang 18-9. Nah, kita kan bisa atisipasi 10-nya ini kalau sudah ini untuk tambahan tadi 2021 yang baru 10-20. Ini kan patut menjadi semangat buat mereka dan buat kita untuk bisa memperhatikan. Pemkat Brebes telah mengalokasikan anggaran 15 miliar rupiah untuk insentif NAKES dengan rincian 5 miliar untuk tagihan tahun 2020 dan 10 miliar untuk anggaran tahun ini. Dengan adanya dana tambahan dari piutang PBB, maka anggaran insentif tahun 2021 bertambah menjadi 20 miliar rupiah. Seperti diketahui sejak Februari lalu, anggaran insentif tenaga kesehatan untuk fakes pemerintah dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sementara untuk fakes swasta masih dianggarkan pemerintah pusat. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes.